Hmm Manis ya Bagi-bagi tetangga Buat yang ketinggalan videonya Di akhir video ini sudah ada ya Tinggal di klik saja Kemudian yang lain Tidak saya recording Tapi ini sudah habis Sama pengunjung yang datang ke sini ya Jadi untuk perlakuannya sebenarnya Kalau kita bicara perlakuan setelah panen itu Bisa seperti ini Misalnya ini sudah panen Kalau tersirnya besar Dan batangnya juga coklat dan keras Ini bisa kita buahkan di belakang buahnya Sebenarnya teman-teman ya Ini contohnya ya Ini kan bagus ini Tersirnya tumbuh terus Dan batangnya juga besar dan keras ya Namun kalau di pohon ninel ini Itu tadi dikson ya Kalau di ninel ini tidak ya Karena kemarin Niatnya memang saya mau fondation pruning Saya sisakan dua bud Tapi ternyata membawa bunga yang besar-besar Makanya saya lanjutkan untuk pembuahan Namun ternyata Tersirnya ini kurang bagus teman-teman ya Jadi tetap kecil dan hijau seperti ini Makanya kurang bagus Makanya untuk Perlakuan setelah panennya Jadi saya mundurkan lagi Saya sisakan dua sampai tiga bud ya Jadi ini lari ke fondation pruning Jadi ini kalau pun nanti bawa buah Ini bunga atau brokoli saya buang Karena saya fokus untuk Mementuk tersir baru Atau biasa kita sebut dengan Fondation pruning Untuk mempersiapkan tersir-tersir baru Yang akan menjadi pabrik pembuahan berikutnya Ya ini juga sama Bisa teman-teman lihat ya Ini ada yang sudah brojol juga Nah ini sama ya sebelah sini Ini juga saya sisakan Satu dua Dua bud saja Ya jadi karena ini panennya Tidak bareng ya Karena ini Habisnya juga tidak bareng Kalau ada pengunjung atau Kerabat yang datang Biasanya Itu suka dipetikin ya Jadi lama-lama Makin habis-makin habis Di cabang-cabang yang lain Juga sudah ya Tinggal beberapa sisa cabang saja Ya sebelum lanjut Saya cip-icip anggur dulu Bareng anak saya Halo guys Halo Ini metik ini Metik ini ya Metik ini ya Nanti Yang umu Yang ini enak ini Terang Cuci dulu ya Isnya mam Coba Eh enak dong Enak gak Ini dari bapak ini Satu-satengih-sengih Enak gak Manis Oke lanjut ke topik utama ya Ini juga ada Satu cabang yang belum Saya pruning ya Ini fondasen pruning Kita sisakan Tiga boot ya Ini tiga boot Nah Satu-dua-tiga ya Kemudian yang di Belakang Kita buang saja Ya jadi semuanya Saya lakukan hal yang sama Karena ini fondasen pruning Jadi Saya sisakan Dua sampai Tiga boot Ya Kalau ada yang nanya Pakai dormek Apa enggak Kita lihat saja Nanti kalau Tapi ini kebanyakan Sudah mulai Seprut ya Karena ini Saya cicil ya Untuk Saya pruningnya Jadi gak bareng Yang sudah Saya Ambil buaknya Segera saya Fondasen pruning ya Jadi alhasil Sudah Banyak yang Seprut ya Ya kalau Mau pakai dormek Juga bisa Silakan Tapi karena memang ini Tersiernya seperti yang saya bilang Kurang bagus ya Kemarin Makanya capanya masih muda Dan hijau Jadi Sangat mudah sekali Untuk Seprut ya Atau pecah boot Ya inilah yang Perlakuan setelah panennya Ini bisa seperti ini Atau bisa seperti tadi ya Yang saya bilang Melanjutkan tersiernya Untuk pembuahan berikutnya Itu juga bisa Tapi karena ini Pertama memang Dulunya di pembuahan ketiga Ini adalah Fondasen pruning ya Ternyata malah Bawa bunga Makanya saya lanjut Pembuahan Tapi untuk kali ini Saya fokus untuk Fondasen pruning Jadi Untuk perlakuan selanjutnya Setelah seperti ini Ini kita lakukan Sterilisasi ya Dengan kita semprot Insektisida Ya jadi Insektisida dan fungisida Kita semprot ya Tapi harus beda hari Jangan bareng-bareng Kalau saya misalnya Hari ini insektisida Besoknya Ini baru fungisida Ini sebagai contoh saja ya Ini Tersier-tersier Yang baru saya potong ya Kalau yang sudah tumbuh Atau seprot ini Sudah saya semprot juga ya Teman-teman ya Ini sebagai contoh saja Karena ini memang Harus dilakukan Agar Tersier-tersier yang Akan tumbuh nanti Ya kita bisa semprotkan Ke semua Batangnya ya Baik batang primer Sekunder Tersier Semuanya Kita harus Sterilisasi Dari serangan Hama dan jamur ya Jadi misalnya hari ini Insek besoknya Bisa fungisida Ya seperti ini Contohnya Biar pas Dia seprot dan menjadi Cabang tersier-tersier baru Ini Bisa Bagus ya Selanjutnya Untuk pemumpukan Kita lanjut ke Vegetatif Nah Sudah saya siapkan air disini 5 liter teman-teman ya Karena Ini sudah Foundation pruning Kita Fokus saja ke Pupuk Pertumbuhan Atau Vegetatif Ya disini ada NPK Ponska plus ya Mau pakai NPK 16-16-16 Boleh Mau pakai Ponska plus Seperti saya Juga boleh Ini lebih irit ya Ya saya sih seringnya Kontak ganti aja Teman-teman ya Yang penting tujuannya Sama Sama-sama NPK Membeda kandungan aja Kalau NPK Ponska plus ini 15-15-15 Jadi NPK nya Ini bisa NPK yang biru juga bisa Boleh teman-teman ya Sama saja Jadi untuk NPK nya Ini 1 sendok Magnesium sulfat Tadi setengah sendok Kemudian Asam humatnya Ini setengah sendok Nah ini Kalau saya Setelah Panen seperti ini Saya fokus ke Pertumbuhan Jadi Selalu saya Gunakan pupuk ini Setiap 1 minggu sekali ya Kalau asam humatnya Bisa 1 bulan sekali Karena ini baru Foundation Pro ini Makanya saya kasih Asam humat ya Kalau untuk Perminggunya ini Saya cuma Magnesium sulfat Setengah sendok Dan NPK nya 1 sendok Kalau untuk Asam humatnya ini 1 bulan sekali Asam humat ini Lebih kepada Untuk mengurangi Kejenuhan Atau residu Pupuk kimia Yang kita berikan Kepada medianya Ya setelah semua Tercampur dengan rata Tinggal kita Siramkan saja Ke satu Pohon ini ya Pohon ini Yang Foundation Pruning Dan setelah Panen memang Kita harus Fokus untuk Masa pertumbuhan ya Dimana Kalau Foundation Pruning Seperti ini Juga Tujuannya agar Tersier-tersier baru Ini cepat tumbuh Dan Cepat gemuk-gemuk Kembali Sehingga bisa Kita lakukan Pembuahan kembali Kita fokus saja Jadi setiap minggu Bisa kita siram Pupuk Vegetatif ya Kalau biasanya teman-teman Pakai apa Silahkan Boleh Sama saja Yang penting Tujuannya akan sama Kalau saya ya NPK Kalau tidak ada NPK ya Ponska Plus Itu sama saja Ya semoga Videonya Bermanfaat Terutama Buat pemula ya Disini saya Bukan menggurui Hanya berbagi pengalaman Semoga ada sedikit manfaat Yang bisa teman-teman Dapatkan di rumah Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton